Eng Jiao Wang Jelit 35 Lekas sekali, dari dalam Hun Cui Kuan kelihatan terbang keluarnya tiga ekor burung darah putih, yang semuanya bersayap hitam, tubuhnya lebih besar daripada burung yang biasa, dan terbangnya lebih pesat pula. Hampir menyusul turunnya tiga ekor burung itu, dari dalam Embaro, yang merupakan pagar bentengan, ada terdengar tiga kali suitan, yang lalu disambut dengan suara suitan lainnya saling menyusul. Ini rupanya ada satu pertandaan, karena pintu bentengan segera terpentang. Lalu kelihatan keluarnya delapan buah perahu enteng, di luarnya setiap satu perahu ada dua anak muda dengan pakaian singsat. Di belakang delapan perahu kecil itu ada sebuah perahu besar di muka mana berdiri seorang berumur kurang ihabih tiga puluh tanun, romannya gagah, tapi tubuhnya tertutup tungsa, baju panjang, hingga ia tampaknya, militer bukannya militer, sipil bukaannya sipil. Maka teranglah ia ada seorang Kang Owi yang tak biasa dengan pakaian orang sekolahan, hingga ia nampaknya tak sedap dipandangnya. Selagi mendekati, dia angkat tangannya dan berseru liong tau pangko dari hangbue e pang berikut sekalian sen. Tong Hyoko menyambut dengan hormat kedatangan poko dari Cheng Hang Po, Ko Enem Ko dari Siga dan Susui Hieki. Pang Ko sendiri sebagai ketua tak leluasa untuk meninggalkan kedudukannya, dari itu dia utus aku yang rendah untuk menyongsong, maka silahkan Eng Jau Wong Loosu, Chi Yang Bun Jin dari Hoa Yang Pei, mengajak semua kawannya pemimpin, bersama pasukan perahu dari Susui, memasuki Hun Cui Kuan. Su Tau Kiam bersama Siu Seng dan Kan Intong membalas hormat. Ketua kami tidak ingin melanggar tata tertib hangbue e pang, dari itu kami diutus untuk mengaturkan karcis nama, berkata Su Tau Kiam, setelah sekarang liong tau pangko berikan perkenannya untuk kami memasuki Hun Cui Kuan, baiklah, kami hendak kembali dahulu untuk menyampaikan kabar. Lantas utusan ini kasih titah untuk putar balik perahu mereka, buat kembali ke dalam lombongan, guna sampaikan kabar. Waktu itu, Eng Jau Wong sendiri beruntun telah terima iaporan tentang aksi Kui Eng Ko Tong Siang Ceng, si bandit dari Su Cuan, serta kerb penyambutan dari Bu Ye Yang, yang hanya mengirim wakil, maka tempo Su Tau Kiam kembali, ia sudah ketahui laporannya murid ini. Marilah kita maju kata Eng Jau Wong pada Kan Intong. Kita jangan bersangsi, jangan kita perlihatkan kelemahan. Kan Intong setuju, ia lantas berikan titahnya, maka di antara riuhnya suara gemereng, barisan perahu dari Susui lantas bererot maju dua yang di depan mendahului, 34 yang di belakang menyusul. Sesampainya di dalam, segera kelihatan bahwa pihak Hang Bu Ye Pang telah mengatur rapi, di mana terlihat 24 buah perah cepat dengan setiap perahunya ada 5 anak buahnya, ialah satu jurumudi, tempat tukang penggayunya, semua mengenakan pakaian mandi. Dengan tenang semua laskar air Hang Bu Ye Pang itu mengawasi masuknya perahu tetamu. Selagi perahunya berlayar maju, Kan Intong berdiri bersama Tu Ye In Chiu. Na Pek mengawasi keseluruh Hun Chui Kuan di sepanjang tempat yang dilalui. Intong belum pernah datang kemari, tidak demikian bagi Na Pek, yang sudah pernah masuk keluar 3 kali, tetapi di waktu malam. Di matanya Kan Intong, Hun Chui Kuan benar berbahaya, pantas Bu Ye yang berani menjagoi dan laganya sombong. Di sebelah itu, ia toh harus kagumi ketua Hang Bu Ye Pang itu, yang pandai mengatur, cocoklah dia menjadi ketua, sebab dia cerdik dan pandai, gagah juga. Diam-diam Kan Intong memerintahkan pada semua orangnya untuk waspada, terutama untuk berjaga serangan gelap dari dalam air. Umpama ada bokongan, tempat puluh orang mesti segera terjun ke sungai untuk melindungi. Kemudian Na Pek masuk ke dalam gubuk perahu, akan memasang metu dari antara dua jendela. Setelah melalui satu li lebih, ia dapatkan pandangan yang mengherankan padanya, Tepa masih bersabar, sampai lagi satu lintasan. Akhirnya ia keluarkan seruan eh kemudian ia teruskan pada Eng Jiao Weng Sutue, mari lihat. Inilah aneh. Jikalau mataku tidak kabur, ini toh tegalan berlukar. Apa mustahil orang hendak men gila? Eng Jiao Weng segera hampirkan Nato Ah Hiap, yang dengan tangannya terus menunjuk ke arah kiri. Lihat, itulah terang ada tempat penggaraman, kata ia, dan itu di sana adalah gudang garam. Bukankah Soe Coan Siang Set, Kuya Lian Ko Li Hiantong dan Song Bun Sin Huleng serta mereka punya garis pat kuah sesat telah kita kenal baik? Lihat pelabuannya itu, di sana sekarang tidak ada barang sebuah peraunya itu di sana ada dua baris hutan yang liu serta jalanan di tengahnya. Tidak, aku tidak keliru mengenalinya. Napa dapati dua baris pohon sudah tidak ada dan muara garam juga merupakan tanah datar. Ini bukan lagi penggaraman, hanya tanah tegalan atau ladang kosong. Di kejauhan, pekarangan penuh pepohonan dan bangunan rumahnya pun turut tidak ada, yang nampak adalah rumah gubuk berata perumput. Tidak ada lagi apa yang tertampak di waktu malam. Di muka rumah gubuk ada dua orang petani yang sambil tunduk sedang mengawasi rombongan bebek yang asik cari makanan di antara tanah berumput. Di ujung gubuk itu ada lapangan. Mau atau tidak, Eng Jiao Wong geleng kepala. Akan tetapi semua perahu laju dengan cepat, sebentar saja pemandangan tempat itu telah dilewatkan. Mari kita keluar Eng Jiao Wong mengajak kedua saudara seperguruannya. Benar aneh. Jikalau tidak kita pernah melihat sendiri, aku tidak akan percaya apa yang aku lihat sekarang ini. Liu Tong dan Napa saling mengawasi, mereka bersenyum. Mereka ikut Chiang Bunjing mereka, akan memandang lebih jauh keadaan di sekitarnya, terutama ke kedua gili. Di jurusan timur selatan, gudang garam lenyap tanpa bekasnya, yang tampak sekarang adalah sebuah kampung kecil dengan penduduknya satu dua gelintir. Perahu Garuda terbang maju terus tanpa sesuatu rintangan, mulai meninggalkan daerah penggaraman itu. Daerah ini berubah rupa karena kepandainya seocohan siang set, kemudian Tuye Inciu kata kepada kedua saudaranya. Dengan andalkan jumlah konco yang banyak, dalam satu malam mereka singkirkan gudang garam dan kiyo kiyong pat kuatin. Di sini ada bagian luar. Maka di bagian dalam keadaan mesti terlebih luar biasa lagi. Eng Jiang Wong lihat beberapa penduduk, yang terpencar, yang nampaknya senggang sekali, tetap pahpercaya mereka sedang berpura saja. Mereka telah maju lima atau enam li jauhnya, tetap mereka tidak hadapi gangguan, tetapi ini justru membuat mereka semakin curiga dan waspada. Selama itu pun tidak ada pihak, cuan rumah yang muncul pula, akan pimpin mereka. Suswi Hyeki Kang Inton berlaku waspada sekali, keadaan ada mencurigai, ia jadi merasakan akan besarnya tanggung jawabnya. Ia tahu, kecuali Kang Kiyat, di situ tidak ada orang yang pandai berenang dan selulup. Semua orang Hoa Yang Pei dan Si Gak Pei ada mengandalkan padanya seorang. Pasti ia akan jadi malu sekali apabila ada terjadi sesuatu terhadap mereka itu. X.C.I. Kemudian Intong pergi ke depan akan hampirkan Kang Kiyat Siapa, sebagai yang jauh wang bertiga, juga heran. Sendirinya tertampak perubahan keadaan dari Hun Cui Kuan itu. Terang pihak Hang Bue Pang sudah gunai kecerdikan dan ketangkasannya akan ciptakan keandahan itu. Ia tuturkan pada Intong tentang berubahnya keadaan daerah itu. Ya, Kang Lao Tue, ini menunjukkan lihainya orang Hang Bue Pang, kan Intong membenarkan. Tetapi karena ini tidak membahayakan kita, baik kita antap saja. Kita betul sedang hadapi musuh akan tetapi kita semua belum bentroh, kita harus pakai adat istiadat, kita mesti perlihatkan diri sebagai tetamu yang kenal aturan sopan santun. Hanya harus berjaga saja untuk mencegah kita kena dirubuhkan. Memang, kan lo osu, malu apabila kita sampai kena dipermainkan, Kang Kiyat bilang, si KPKU adalah, umpama musuh main gila, kita mesti kasih rasa padanya, supaya dia jangan pandang enteng pada kita. Semua perahu laju terus hingga mereka berada di tempat yang terlebih sepi pula, sedang di kiri dan kanan, hutan gelagah ada sependerian orang tingginya. Di sini perahu musuh disembunyikan di antara gelagah, tidak ada perahu yang kelihatan tegas kecuali bayangannya yang bergerak secara samar. Lagi kesebelahan depan, nampaklah sawah dengan pemandangannya yang indah, tegalan dengan rumput dan bunga yang permai, dengan air yang bening mengalir dan mengitari kampung. Di jembatan, yang berloneng, ada dua petani tua asyik mengawasi bebek dan angsa berenang bermain di muka air. Di depan beberapa rumah ada orang sedang menjemuri jaring atau jalannya. Di muka kampung, di tepian, ada beberapa buah perahu kecil. Dari dalam kampung sendiri terdengar suara menenun. Sepanahan lagi barisan perahu dari Suswi akan sampaikan kampung itu, dari aliran sungai di sana muncul lima buah perahu yang anak buahnya masing-masing dua-tiga orang, tidak tentu, tapi semua berumur di atas dua puluh dan pandai mainkan penggayu mereka. Lantas saja mereka itu memencar dan melintangkan perahu mereka seraya terus lepaskan jaring. Dengan perbuatannya ini, mereka jadi menutup muka sungai, menghalangi jalanannya perahu dari Suswi. Kan Intong dan Kang Kiat segera mengerti bahwa orang sengaja hendak mengganggu majunya mereka. Kalau mereka tidak berhenti, perahu nelayan itu mesti ketabrak. Dan itu artinya gara atau onar. Jikalau bukannya sengaja, tidak nanti lima perahu itu melintang di tengah jalan. Intong segera perdengarkan suaranya yang nyaring buat minta nelayan itu lekas minggir sambil tenggelamkan jaring mereka. Di sebelah itu, perahunya laju terus. Maka sambil menoleh ke belakang, ia memberi tanda, atas mana, semua layar dikasih turun separuh, hingga lajunya perahu jadi kendor dengan sendirinya. Kalau tidak, tabrakan tak dapat dicegah lagi, karena jawaban si nelayan tak dapat ditunggu. Semua nelayan itu mengawasi, mereka dengar teguran tetapi tak menghiraukannya. Lihat, Cian Asie, ini ada perahu dari mana tanya satu nelayan kepada kawannya. Kenapa mereka begini kurang ajar, masuk dengan robos saja? Tak dapat kita cegah mereka, pasti mereka akan terjang rusak perahu kita. Tanda petik. Lebih dari itu, mereka tidak berbuat suatu apa. Kang Kiat Insaforang benar hendak men gila, maka bersama kan Intong ia beri tanda akan barisannya. Berhenti. Dengan layar telah dikasih turun, mereka bisa berhenti dengan cepat. Dari perahu besar segera muncul busui Yesyubin dan Kim Jiang, untuk melihat keadaan, ketika mana laporan sudah datang hal gangguan musuh yang menyamar jadi nelayan. Nanti aku lihat, kata napek. Ia bersama Eng Jawa Wong, memang sudah curiga. Walaupun nelayan, semua penduduk situ mesti ada orangnya Hang Bue E Pang. Ia ajak kedua busu itu pergi ke depan, di sini loncat naik atas sebuah perahu kecil, yang dipanggil datang. Yesyubin dan Kim Jiang terkejut melihat Tuye In Chiu naiki perahu kecil sambil berlompat. Mereka duga, perahu itu pasti akan tenggelam, maka akhirnya mereka jadi kagum akan saksikan tubuh sangat enteng dari si tangan kilat. Dengan cepat perahunya napek sampai di belakang perahu Intong dan Kang Kiat. Mereka ini lihat tetua itu, mereka hendak memberi hormat, tapi napek lekas mencegah. Jangan pakai banyak adat peradatan, kata Tuye In Chiu. Bagaimana? Apa benar mereka berani rintangi kita dia tanya? Rupanya mereka kurang ajar sekali, sahut Kang Kiat. Kelihatannya kita mesti terpaksa gunakan kekerasan. Kalau benar mereka berani main gila, ingin aku saksikan keliahayannya, kata Nato Ahyap sambil bersenyum. Ketika itu, Siubin dan Kim Jiang telah datang menyusul dengan sebuah perahu lain. Mereka pun lihat tegas lima perahu nelayan itu, malah sekarang, semua. Nelayan lepaskan jaring di kedua tempat, kepala dan buntut perahu, dan jaringnya ada jaring kerap untuk tangkap ikan besar berikut ikan kecil. Kawanan nelayan itu diam saja, sikap mereka congkak ketika mereka ditegur intong, mereka mengejek. Nato Ahyap awasi kelima perahu, setelah itu ia panggil nelayan yang perahunya dekat pada gili. Sahabat, kau tangkap ikan atau tangkap orang ia tanya. Nelayan melepas jaring, itulah umum, tapi caramu ini adalah kelicinan, gangguan. Ketahuilah bahwa kami sedang menuju ke Capjelian Hoan Ong dengan pakai aturan, secara terang, untuk bereskan perhitungan lama. Apakah kau hendak cegah masuknya kami? Di pihak nelayan itu ada seorang tua dengan baju dan celana pendek dan sandal rumput, mukanya kisut, kepalanya sampai di muka sebatas mata, ketutupan tudung lebar, tetapi ketika ia angkat kepala akan awasi rombongan suswi hiaiki, napa dapat lihat padanya. Jago ini melengak. Jikalau mataku tidak kabur dan tidak melihat salah, pikir dia. Dia ini mestinya ada Biao Kiang San Kyo, Tan Chiang Kepi Hiap Tsu Tongin. Dengan adanya dia di sini, terang aku bakal tambah repot. Hiap Tua Tongin, si bandit Budiman, julukannya Tan Chiang Kepi, si tangan lihai, ada dikenal sebagai Biao Kiang San Kyo ialah ketua dari suku bangsa Biao. Napa tahu baik tentang dia ini, yang mulanya menjagoi di daerah bangsa Biao di mana dia berani masuk jauh ke pedalaman, dengan sebelah tangannya yang lihai, dia telah berhasil menakluki 20 lebih rombongan bangsa Biao golongan kokoh hingga akhirnya dia dipandang sebagai dewa, hingga dia diangkat jadi sanko ketua. Tetapi karena ia tak cocok dengan kera hidup bangsa Biao itu, dia tampik penghormatan atas dirinya, dia tetap suka bekerja di perbatasan socoan dan inlam, dia selalu bekerja seorang diri. Biasanya, sehabisnya bekerja, ia semunyikan diri bersama hasilnya itu sampai setengah atau satu tahun, hingga sulit untuk cari padanya. Dia gemar membegal tapi dia disebut hiap to'o, maling budiman, sebab dia gemar musuhi pembesar rakus dan hartawan-hartawan jahat, dan uang hasil pencuriannya biasanya disebarnya di antara orang melarat. Karena perbuatannya, yang dianggap keterlaluan, pernah ia dimusuhi oleh sejumlah orang rimba hijau hingga dia didesak kabur, sedang bangsa Biao diasut untuk jangan puja padanya. Begitulah ia singkirkan diri jauh dari daerah Biao. Dia dapat membalas sakit hati, beberapa busu, ahli silat, di selatan dan utara sungai besar, dia telah binasakan. Karena ini, kemudian ia dimusuhi pula. Napek, berkenalan dengan Tongnen pada suatu malam, di kota Hongyangkuan. Dalam perjalanannya ke Lek Tioh Tong. Dan Tongnen sedang kuntit Wilie Siu Bin dan Kim Jang dua busu dari pihak Hoa Yangpei, yang diahendak binasakan, untuk melanjutkan usahanya menuntut balas. Tentu sekali, kedua busu itu bukan tandingannya Sanko ini. Syukur bagi mereka, Napek datang sebagai penolong tak disangka. Dengan ilmu pukulannya Sacaplak Kim Nahoat, yang dibarengi dengan kegesitan tubuh Hengkang T.E. Ciong Sud, Napek dapat pecundangi hiap to itu. Dengan sendirinya toa hiap jadi dapat tolongi kedua busu itu. Tongnen tetap hendak menuntut balas. Ia tahu ada belasan busu yang tersebar di selatan dan utara sungai besar, ia pergi cari mereka. Ia baharu berhasil membinasakan tempat busu. Selaga kuntit Siu Bin dan Kim Jiang, apalacur, ia berjumpa dengan Yan Tiao Siang Hiap. Karena gagal, dengan mendongkol, ia berlalu dari Kang Lam. Sudah sekian lama ia menghilang, sekarang tahu ia muncul di Cap Jialian Hoan O. Dan kebetulan sekali, ia berhadapan pula dengan Natto Ah Hiap. Siapa sebenarnya sudah lupa tentang dirinya adalah selama yang belakangan ini, Natto Ah Hiap tahu orang mendendam sakit hati padanya. Begitu mengenali Tongnen yang lihai ini, Napek lantas kasih tanda pada Intong dan Kang Kiat untuk mereka ini tidak banyak omong pula terhadap musuh itu. Menampak sikap luar biasa dari jago tua itu, Intong segera ajak Kang Kiat undurkan diri ke pintu perahu di mana ia beritahukan kawan itu untuk waspada dan siap sedia. Suswi Hyeki heran atas perubahan sikap jago tua ini terhadap si nelayan di depannya itu. Tuiya Inciu sendiri, dengan Roman sungguh sudah lantas angkat kedua tangannya memberi hormat pada si orang tua. Sahabat, sejak perpisahan kita, apakah kau ada baik demikian? Ia menegur. Apakah kau masih ingat sahabat karib rimba persilatan dari rumah penginapan Fang Ki Tiam di muka kota Hong Yang Kuan? Diam-diam orang tua itu terkejut sendirinya untuk metal yahai dari Toa Hiap. Ketika dulu mereka bentroh, di waktu malam yang gelap petang. Ia dapat mengenal Toa Hiap karena naromen dan potongan tubuhnya yang istimewa, tetap paharan orang pun masih kenali padanya, apapula sekarang ia dan dan lain rupa. Karena Ina jadi kagum. Ia pun pikir, tak usah ia umpatkan diri lagi. Maka ia singkap tudungnya, ia lantas membalas hormat. Na Toa Hiap, aku kagum terhadap kau berkata dia. Sebenarnya aku tahu tenang tingginya ilmu silat istimewa kengkeng T.E. Chiong Sud darimu, sedang malam itu aku menyesal telah bentrok denganmu. Aku pernah pikir cari kau untuk memohon maaf, sayang aku tidak ketahui alamatmu, hingga tak tahu kemana dan di mana aku dapat mengunjunginya. Aku ada satu bubeng siowcut, aku bersyukur yang Wie Busu dan Kim Busu, begitu pun beberapa jago rimba persilatan dari perbatasan sucoan telah berbuat baik kepadaku, hingga aku tak punyakan tempat lagi di mana aku bisa menaruh kaki. Budi itu, care bagaimana aku si orang shitong bisa lupakan. Pertemuan di Hang Yang itu membuat aku insaf atas kekeliruanku, yang hidup berandalan, hingga aku menerima pengajaran darimu. Aku tidak bermaksud lain kecuali untuk mohon pengajaran terlebih jauh darimu, guna habiskan perhitungan dari kekeliruanku itu. Aku tidak ingin mohon maaf, aku melainkan hendak minta supaya kepadaku dibagi tempat di mana aku bisa menancap kaki. Ini adalah satu budi yang besar sekali. Tong Nen bicara dengan hormat tetapi sifatnya keras, berbareng pun ia tegur kelancangannya pihak Hoa Yang Pei yang sudah usul seterusnya, sampai ia di kepung-kepung, sedang dalam kejadian di Hong Yang itu, ia telah pancing mendatangi hotel Fang Ki Tiam, hingga ia terjebak dan mendapat malu, sehingga ia mesti angkat kaki dan sembunyi. Ia telah muncul di sini, ia tidak sangka kembali bertemu Napak. Tong Loosu, kau terlalu memuji aku, Napak bilang. Sebenarnya aku tidak campur urusan usahamu di perbatasan sucoan dan inlam, tidak pula tersangkut dengan kau merimba persilatan, malah aku tidak pernah mendengarnya, tapi mengenai kejadian di hotel Fang Ki. Tiam, di situ aku hanya melindungi dua orang Hoa Yang Pei, sebab aku bukan ketua Hoa Yang Pei, aku tidak berhak ambil tindakan apa, malah aku tidak tahu aku bakal berhadapan kepada Tong Loosu sendiri yang kenamaan di perbatasan sucoan dan di daerah Biao Kiang. Aku tidak sangka yang kita bisa bertemu di sini, Tong Loosu. Sebenarnya, untuk menegur pihakku, sebagai seorang kenamaan, dengan gampang kau bisa cari kami dua saudara di Dusun Natsun di Ko Chiu, Kielem, atau Kelek Tiok Tong di Cheng Hang Po, Hoa Isiang. Aku percaya di sana ketua kami akan bisa berikan keadilan kepadamu. Tapi kau telah tidak berbuat demikian, sekarang kau mencoba pinjam tenaga nyatian lem Itso Bu Yeang, kau gunai ketika selagi kami memasuki Hun Cui Kuan atau Cap Jialian Hoan O, kau hendak merintangi kami. Apa perbuatanmu ini tidak terlalu lancang? Kami datang untuk memenuhi undangan, tak semestinya, sebelum sampai di Cap Jialian Hoan O, kami timbulkan lain urusan. Jikalau kau tak dapat melupakan urusan di hotel itu, kasihlah ketika sampai urusan kami dengan Hang Wee Pang ini sudah beres, nanti aku bersedia akan menemui kau. Bagaimana Loosu pikir? X.C.I.I. Nato Ah Hiap, kau terlalu menghargai aku kata Tong Nen dengan tertawa dingin. Aku sudah bilang, aku ada satu bubeng siaucut, maka itu tak berharga aku bagi Hang Wee Pang. Aku datang kemari untuk suatu maksud lain, tentang itu, maafkan aku, tak dapat aku beritahu. Tetapi urusan kita penting, pun sukar dicari ketika sebaik ini, maka itu, mari di sini saja kita membereskannya, tak usah kita tunggu sampai lain hari. Mungkin di sinilah tempat aku bakal pulang ke Rahmaltullah. Sulit untuk kau tak luki. Aku dengan kata saja, maka itu, tak usah kau banyak omong lagi. Di Fang Ki Tiam aku rubuh di bawah sacaplak Kim Na Hoat, di sini aku mohon pelajaran tentang kengkeng T.E. Ciong Sud, ilmu mengentengi tubuh supaya aku tambah pengetahuan. Mendengar tantangan itu, Na Pek pun tertawa dingin. Tongelo ong hiong, kau terlalu puji aku, kata ia. Kau memaksa hendak bikin pertemuan persilatan, jikalau aku tetap menampik, kau akan katakan aku keterlaluan, aku jadi siakan maksud baikmu. Tapi sekarang aku ada bersama dengan kedua kaum Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei, tak berani aku berlalu lancang, lebih dahulu aku mesti menjelaskan sesuatu kepada kedua kaum itu. Kau toh cegah aku di tengah jalan dan memaksa menantang aku. Coba kau jelaskan, kau tantang aku berikut Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei atau tidak? Ini ada urusan kita sendiri, aku tidak ingin bawa lain orang jawab tonggen. Kita pun baik gunai beberapa perahu ini saja sebagai tempat main, sama sekali kita tidak boleh dapatkan bantuannya anak buah perahu, tapi siapa terpeleset dan kecemplung, dia yang kalah, dia mesti akui kekalahannya itu. Tongen tunjuk empat buah perahunya sebagai medan pertempurannya itu, sesuatu perahu panjang lima atau enam tumba. Semua perahu itu mengambang di muka sungai yang airnya deras, karena itu, semua bergoyang setiap waktu. Nampak pandang tempat perahu itu, ia mengerti maksudnya Tongen, siapa rupanya tahu di pihak Hoa Yang Pei tidak banyak orang yang pandai berenang, sedang dia sendiri bisa main di air dengan baik. Baik, Tongel Ong Hiong, aku bersedia akan temani kau, kata Tuiye In Chiu, yang tidak takut karenanya. Kemudian, ia bicara kepada Kang Kiat, siapa sudah lantas pergi ke perahu besar, untuk melaporkan pada Eng Jau Weng. Sebenarnya Nampak hendak berikan pesan pada Kang In Tong, tapi tanpa ketahuan lagi, Susu Yuhye Ki telah undurkan diri dari situ. Sementara itu, Tong In telah berikan pesan pada anak-anak buah dari ketempat buah perahunya. Ia kata pisahkan perahumu, aku hendak terima pelajaran dari Lo Chiampo E dari Hoa Yang Pei ini, yang kesohorakan ilmunya Sacaplak Kim Nahoat dan Kengkeng T.E. Ciong Sud. Nato Ahiap pun punyakan ilmu Teng Peng Tau Sui, dari itu jangan kau mencoba untuk merintangi, kau boleh menyaksikan saja dari dalam perahu. Anak buah itu, nelayan dan tukang perahu, menyauti dan mundur, kecuali tukang kemudinya. Semua perahu bergerak, walaupun ada jaring yang menahannya. Tong In sudah lantas pergi ke sebuah perahu yang terdekat. Nato Ahiap lihat lawan bersiap, ia lekas rapikan bajunya, setelah itu, ia lompat ke perahu nelayan yang jaraknya darah setumbak lebih, ia injak perahu dengan sikapnya Kim Ki To Lip, atau ayam emas berdiri dengan sebelah kaki, kemudian sambil memberi hormat pada Tong In, ia berkata Tong Ngo On Hiong, aku yang tak punya kepandaian berarti dan hendak memperlihatkan kejelokan dihadapmu. Tong Ngo On Hiong maju empat tindak. Kau hendak memberi pelajaran, loo ciam poe, pasti kau akan menambahkan. Pengetahuanku, ia kata. Sekarang silahkan Toa Hiap mulai. Ucapan ini dibarengi dengan mencelaknya tubuhnya mendekati lawan, akan segera menyerang. Ini ada semacam bokongan. Tangan kanannya dimajukan dalam gerakan Tek Seng Ho Antau, atau menjemput bintang untuk mengganti bintang, ia menggertak berbareng menyerang benar. Menyusul ancaman ini, ia gunakan pula pukulan Siong Yang Tai Kiu Chiu dan Lokong Petit Xie. Dengan mendadakan diserang secara demikian, napak terkejut. Ketika dahulu bertempur di Hong Yang Kuan, Tong Ngo Ong tidak gunakan kepandayanya ini, yang cepat dan hebat bagaikan guntur menyambar. Maka tak ayah lagi ia lantas berkisar, untuk melayani, langsung dengan keluarkan sacaplak Kim Naho At, hingga mereka merupakan satu tandingan yang setimpal. Kelihayanya mereka jadi makin ternyata karena mereka bertempur di atas perahu yang sempit sedang. Keduanya adalah ahli kegesitan. Tanpa merasa 20 jurus telah dikasih lalu, sesudah mana, mulai nampak kelicinannya Tong Ngan. Sekarang ia tak lagi menggunai sebuah perahu sebagai medan pertempuran, ia berlompatan ke keempat perahu dengan bergantian, hingga dengan kera demikian, terlihat tegas tubuhnya yang enteng dan gerakannya yang gesit sekali. Napak tetap melayani dengan tenang tetapi tidak kalah sebatnya, ia segera mengerti akan maksudnya orang, di dalam hatinya ia kata bangsa tua, jikalau aku sampai berikan ketika kau menang di atas angin, sungguh aku kecewa disebut Tuyain Chiu. Masih saja Tong Ngan bertempatan ke sana kemari, karena maksudnya adalah akan membuat lawannya salah tindak dan terpeleset, supaya jatuh ke dalam sungai. Menampak. Demikian, Napak, gunakan ilmu sacaplak kimna hoat bahagian atas, Xiang Chiu, ialah menuntun harimau dan naga sembunyi, segera ia sampai di sampingnya lawan, sembari berseru, sahabat, kau hendak pergi kemana? Kau turunlah tangannya diulur dengan gerakan ingliong tem jauh atau naga mengulur kuku, bagaikan cepatnya angin tangannya itu telah sampai di baju musuh. Bansan Kou Tong Ngan memang sengaja berlaku lambat, di saat serangan sampai ia putar tubuhnya akan berkelit ke samping, gerakannya sebat sekali, dengan begitu ia jadi terluput dari serangan. Di sebelah itu, tubuhnya Napak maju ke depan, karena serangannya yang gagal itu. Ini adalah suatu kedudukan yang herbahaya sekali. Kedudukan ini biasa terjadi disebabkan serangan terburu napsu. Napak insaf ini, dan ia merasa kecewa kalau ia sampai kena dipermainkan musuh karenanya. Bukankah ia ada punya pengalaman latihan kira 40 tahun? Maka berbareng menahan kudanya, ia berbalik dengan segera, tepat di saat serangan sampai. Lantas saja ia menangkis dengan tangan kiri, dengan hangintoh goat atau awan merah menampar rembulan, sedang dengan tangan kanannya menyusul menyerang juga. Kesehatan musuh ini diluar dugaan Tongen. Selagi serangannya gagal, ia balas diterjang secara hebat sukail. Ia terkejut, karena ia tidak tahan akan beradu tangan dengan lawan yang kenamaan itu. Segera ia berseru seraya melenggakkan kepalanya, hingga tubuhnya lempang ke belakang. Ini ada ilmu kelitan tiat poan kio, atau jembatan besi, tapi ia tidak hanya melenggak, ia terus jatuhkan diri ke lantai perahu, di mana dengan satu gerakan susulan, ia gulingkan tubuhnya. Ia bergerak luar biasa cepatnya dan keras tubuhnya menggelinding hebat sekali. Tahu ia telah berada di pinggir perahu, hingga ia jadi sangat kaget sendirinya. Kalau ia kecebur, itulah tandanya ia kalah. Maka lekas ia menyambar. Dengan kedua tangannya untuk pertahankan diri, tetapi sementara itu, kedua kakinya sudah mengenai permukaan air. Dalam kagetnya, ia tarik naik tubuhnya, untuk berloncat bangun. Menurut perjanjian, itu berarti kekalahan, pertandingan seharusnya sudah selesai, dan menurut Pantas, Tongin mesti ucapkan kata untuk mengakui kekalahannya itu. Akan tetapi tidak demikian. Jago dari daerah Biawini justru jadi mendongkol, ia jadi gusar sekali. Dengan satu enjotan tubuh, ia tempat naik ke atas gubuk perahu. Napak mendongkol melihat perbuatan orang yang tak tahu malu itu, ia tidak mau menegur, ia hanya mengejar. Dengan memutar tubuh ke kanan ia tempat menyusul, untuk naiki juga wuungan gubuk perahu itu. Tongin telah kandung maksud jelek, selagi berada di atas gubuk, dia telah siapkan 12 batang panah tangannya yang beracun, mulanya ia tolak kantongnya ke kiri, lalu jadi tangan kanannya menjemput ke dalam kantong senjata rahasia itu. Segera ia dengar angin menyambar, tanda musuh sudah kejar ia dan musuh telah datang cukup dekat, dengan sekonyong ia putar tubuhnya dan tangan kanannya bergerak berulang, menyamberkan tiga batang panah. Selagi mengejar, Tui Ye In Chiu berlaku waspada, karena ia curigai bandit kesohor itu, yang sudah melupai malu. Karena ini, ia dapat lihat gerakan tangan musuhnya. Dengan tangannya ia sambuti dua batang panah yang menyamber ke atas dan tengah, dan panah yang ketiga, yang mengarah kaki, ia jepit itu dengan kedua kakinya seraya terus ditimpukan balik. Serangan panah tangan Tui Ye Hai sekali, semua orang diphaknya Tui Ye In Chiu kaget dan khawatir, maka itu, bukan kepalang syukur mereka setelah lihat bahaya telah lewat. Seharusnya Tong In kenal gelagat dan segera undurkan diri. Akan tetapi hawa amarah telah pengaruhi sangat padanya hingga ia lupakan segala apa. Ketika panahnya kembali, ia lompat ke perahu yang kedua, ia mencelat pulau wulungan gubuk perahu. Di sini ia segera menoleh akan lihat lawannya, napek menyusul terus, ia tak jari akan panah beracun dari lawannya itu. Ia sebenarnya hendak tempat menyusul ke atas gubuk. Tatkala ia disambut dengan sembilan batang panah beruntun, yang menyambar ke atas, tengah dan bawah, ke kiri dan kanan juga, hingga tak lagi ada tempat untuk berkelit. Celaka berseru Siow Leong Ongkeng Kiat, yang lihat sucownya itu terancam bahaya. Ia menyesal, karena tidak mengerti silat, ia tak dapat membantu atau menolong kakek guru itu. Dalam ancaman bahaya itu, karena jalan lain tidak ada, napek tempat kemuka air, dalam sekejap saja ia luput dari bahaya. Jikalau ia kecemplung ke air, kalahlah ia. Tapi ia tidak ceburkan diri, kakinya segera injak dadung jaring yang masih terpasang di dalam air. Jaring itu bukan untuk tangkap ikan hanya guna rintangi lawan. Ujung dadung muncul di atasan air dan bagian inilah yang dijejak jago hoa yang pe itu, yang pandai ilmu Teng Peng Tau Sui, hingga di lain saat ia sudah lompat menaiki perahu yang kedua. Kemurkaannya Tong In menjadi sebab kembali serangannya gagal, maka itu, dengan nekat ia loncat turun akan menjemput lawan yang naik ke perahunya itu. Na Toa Hiap, kau benar liahai ia memuji, tapi diam-diam kedua tangannya menyerang kepada jalan darah hoa ke hiat, batok kepala. Na Toek segera kenali serangan siang yang ciang ciu, lekas-lekas ia injak perahu dengan kaki kirinya, sebelum kaki kanan turut menancap, kedua tangannya sudah digeraki, dalam tipunya Han Hao Pei Hood, atau burung Hao Memuja Buddha, kedua tangannya itu dirangkap. Nampak lawan sudah siap, Tong In tarik pulang serangannya, ia terpaksa mundur, tapi ini hanya untuk cari ketika akan ubah gerakan, lalu dengan Yamahun Cheong atau Kuda Liar memecah Suri, ia menyerang pula. Mulanya kedua tangannya ditaruh di depan dada, lantas dengan tiba-tiba tangan kanannya meninju. Bagus berseru Toa Hiap Seraya mengelakkan diri ke kiri sambil kakinya dimajukan, berbareng dengan mana, tangan kanannya menotok na di lawannya. Inilah tipu pukulan Kim Tiao Tian Chieh atau Garuda emas pentang sayap. Melihat bahwa ia terancam bahaya, Tong Nen segera tempat ke samping sambil tarik tangannya itu, sesudah mana, ia menjot tubuh untuk loncat pula naik ke atas gubuk perahu itu ada gerakan yang Ko Tzu Hoan In atau burung walet jumpalitan di dalam awan, yang gesit sekali. Tuiya In Chiu telah dapat pengalaman dengan panah tangan lawan, ia khawatir lawan ini gunakan lain daya, dari itu, ia tidak mau menguber dan mendesak, sebaliknya, ia melesat ke perahu yang kedua, yang berada di sampingnya. Sahabat, jangan sungkan, ia kata. Apapun kepandayanmu yang mengagumkan, silahkan keluarkan. Aku si orang Sina suka sekali menerima pelajaran darimu. Sambil mengucap demikian, nampak bergerak terus, kali ini untuk naik ke atas gubuk perahu, guna hampirkan lawan itu. Setelah bersiap sedia, ia tak khawatir akan dibokong pula. Bansan Ko Tong Nen benar ada punya maksud tersembunyi, di saat orang hendak taruh kaki, ia lompat menyingkir, hingga lawannya tubruk tempat kosong. Diperlakukan secara demikian, nampak tertawa gelak. Kau telah rubuh, sahabat berkata dia. Kau benar. Berniat membuat orang sulit. Apakahka sangka aku si orang Sina tak dapat berbuat suatu apa? Kau keliru. Jikalau aku tidak buat kau kenal baik padaku, kecewa aku menjadi Yantiau Siang Hiap. Sambil mengucap demikian, nampak, berniat loncat turun, tapi justru itu, di belakang perahu yang dinaikinya itu, ia dengar suara air, kapan ia mengawasi, ia tampak munculnya separuh muka orang di muka air. Siapa terus kata padanya Nato Ah Hiap, jangan perdulikan urusan di air. Layani saja mereka yang di atas perahu. Berbareng dengan itu, di lain sudut dari perahu itu, muncul satu tubuh anak buahnya Hang Bwee Pang, yang dilemparkan keluar dari dalam air, terlempar ke dalam jaring. Tidak kelihatan orangnya yang melemparkan anak buah itu. X.C.I.I.I. Menyusul itu lantas terlihat gerakan lain di dalam air, sebagaimana ternyata air yang jadi bergelombang. Itulah tanda bahwa di dalam air orang pun sudah mulai bergeberak. Suswi Hyeky Kang Intong dan Siaw Leong Ongkeng Kiat, tanpa diketahui lagi, sudah pimpin orangnya turun ke dalam air, menyambut serangan musuh, hingga air di permukaan sungai jadi seperti bergolak. Orang Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei sudah lantas pergi keluar perahu, untuk saksikan pertempuran di dalam air itu, yang tidak tertampak nyata, hanya kelihatan saja airnya yang tepercik dan berbusa. Tiga musuh muncul dengan luka, beberapa orang dari Suswi muncul, untuk mengeluarkan napas. Bansan Koutong In telah nyebur ke dalam air, dari mana ia keluar pula, untuk bunyikan sweetan lidahnya, maka menyusul itu tertampak belasan anak buah perahu dengan pakaian minyaknya, muncul dari perahu nelayan, untuk terjun ke air. Mereka itu ada bersenjatakan pahat dan martil, tubuh mereka gesit semuanya. Setelah itu, Pong Nen seluluk pula, dari gerakannya di air, terang ia menuju ke perahu tetamu. Napak sendiri sudah mencelat ke tiang layar, dari mana ia memandang kesekitarnya di muka air. Ia mengerti baik bahwa musuh kandung maksud tidak baik, ia jadi mendongkol sekali, hingga ia berseru kawanan penjahat yang bernyali besar, kau berpikir yang tidak. Inilah tanda bahwa saat mampusmu sudah tiba. Kemudian ia menoleh pada pihaknya, ia serukan anak dari Suswi, kau masih belum mau turun ke air, apakah kau hendak antak penjahat bikin rusak dan tenggelamkan perahmu. Napak buka suara dari atas, suaranya terdengar nyata, akan tetapi pihak anak Suswi nampaknya seperti tak terlalu perhatikan itu. Malah sin kun ke Siao Chuan dan Siao Hiap Chiu Kliong Jiang, yang berada di muka perahu, turut diam saja, mereka tidak perintah anak buahnya turun tangan. Melihat demikian, Tui Ye In Chiu heran, tetapi segera ia menduga, tentu ada sebabnya maka pihaknya, masih dam saja. Ia tidak usah menunggu lama, akan saksikan satu perubahan lagi. Ia dengar suara keras pada perahunya, sampai dua kali, lantas perahu itu goncang, limbung ke kiri dan kanan. Ia jadi gusar sekali, hingga kembali bersuara kawanan bocah, kau berani main gila di depanku si orang tua? Baiklah, kau sekalian mesti dikasih rasa, jikalau tidak, kau tidak akan mengerti. Baharu napa tutup mulutnya atau perahunya bergerak pula, dengan keras, menyusul mana ada gerakan air menuju ke hulu, meluncurnya pesat sekali. Itulah tanda-tanda bahwa orang di dalam air itu liahai selulupnya, besarnya alinya. Selagi jago ini mengawasi, karena ia tak bisa menyerang dengan senjata rahasianya, di samping perahu yang dinaikinya itu muncul satu kepala orang yang kemudian ternyata kengkiat adanya. Cucu murid ini segera berkata suyow, kawanan penjahat bernyali besar, mereka main gila, mereka hendak bikin tenggelam perahu sucau ini. Aku telah rubuhkan satu, masih ada dua tiga lagi, maka tolong sucau jaga, jikalau mereka muncul di muka air, harap jangan sucau kasih mereka lolos. Leong Jie, jikalau kau bikin lolos kawanan itu, kecewa kau jadi siau. Leong Ong jawab napek pada cucu murid itu. Tapi justru itu, peraunya bergerak pula dengan keras, jikalau ia tidak cekal keras tiang layar, mungkin ia jatuh. Ia jadi gusar sekali, hingga ia berseru pula kawanan tikus, benar-benar kau berani. Baik, aku tak akan kasih ampun pula pada kamu semua. Sementara itu, Kang Kiat sudah seluluk pula. Tadi ia nyebur bersama kan intong sebab mereka telah lihat gelagat musuh hendali membokong dari dalam air, lantas mereka berhadapan kepada musuh. Mereka memecah diri. Kang Kiat ingat sucaunya, yang tidak pandai berenang, maka ia perlukan muncul lu untuk memberi peringatan. Perahu napa terus bergoyang, karena anak-anak buahnya telah menyingkir semua. Ia insyaf, Tong Nen hendak bikin karam perahunya itu. Kawanan tikus, kau tak sayang barangmu lagi, aku juga kata jago tua ini. Ia cekal terus tiang layar, I pun bikin berat tubuhnya, ia bikin patah tiang layar itu, hingga karenanya, perahunya jadi terbalik, karam, ia sendiri membangi tempat ke perahu yang ketiga, di mana terus ia panjat tiang layar. Sebab ia hendak bikin tenggelam lima perahu musuh itu, di sini pun ia beratkan tubuh, ia bikin patah tiang layar, hingga perahu terbalik, ia sendiri tempat ke perahu yang ketempat. Dengan demikian, dengan bergantian, kesampaianlah maksudnya. Setelah lima perahu masuk ke dalam air, ia loncat ke perahunya sendiri. Kengkiat di dalam air telah lukai lagi tiga musuh, hingga mereka ini kabur. Di antara gelombang, kelihatan cahaya merah, ialah air yang bercampur darah. Hiap tooban santiu tanci yang kepe tong inglihat sepak terjangnya gagal, dengan berenang dengan ilmunya lihye coan posie, atau ikan lehyeo terjang ngombak, ia pergi jauhnya belasan tumbak dari perahunya kanen. Tong, di sini ia muncul di muka air, akan melihat kemedan pertempuran, hingga ia tampak napek, yang telah loncat ke darat, sedang dipapaki oleh empat buah perahu kecil dari pihaknya sendiri, hingga musuh itu naik atas sebuah perahu. Ia lekas mendarat, ia bunyikan suitan, atas ini, dengan saling susul orangnya datang berkumpul untuk diajak menyingkir lebih jauh. Jumlah mereka ini, kecuali yang rubuh atau terluka, tinggal 20 lebih. Mereka berlari di gili. Napek mengawasi mereka seraya tertawa dingin. Sahabat, aku si orang China berterima kasih yang kembali di sini kau mengalah kepadaku, kata ia. Sampai, di sini urusan kita sudah beres. Kapan saja kau ada tempo, untuk datang ke Lek Tio Tong atau Nacun di Ko Chiu, aku siap sedia akan sambut padamu, pasti sekali aku tidak akan perlakukan jelek kepada tetamuku. Asal kau datang bukan sebagai si penagih hutang, tentu aku akan terima baik budi kebaikanmu. Mukanya Tonging menjadi merah padam, karena mendongkolnya. Orang Ketsina, tak usah kau mengejek aku, kata ia. Aku si orang Shitong tidak pernah hubah katanya. Sampai ketemu pula. Lantas ia menyingkir ke arah kampung. Ketika itu Kang Kiat muncul di muka air, ia masih dapat dengar perkataannya orang Shitong itu, dengan Roman mengejek, ia berkata sahabat, jangan pergi dulu. Mari, di darat juga si Yawiamu sanggup layani padamu. Jangan pergi, sahabat. Tonging tidak menoleh, ia jalan terus dengan cepat. Menampak orang tidak memperdulikannya, Kang Kiat loncat naik ke perahunya nape. Anak muda tak boleh tak tahan sabar, jangan tak dapat mengampuni orang, kata kakek ini. Golongan kita belum pernah menindas orang sampai habis, walaupun kita tidak segan membunuh orang, asal orang mau kenal kita, itulah cukup. Kang Kiat tidak kata apa, ia terus pergi akan bantui In Tong kumpulkan anak buahnya. Nyata di antaranya, mereka dapat tawan hidup dua musuh. Tawanan ini hendak diserahkan pada ketua Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei, tapi Hei E. Hoa Yang sudah lantas datang memberitahukan, katanya ketua mereka menyuruh memerdekakannya saja, dan perintahkan supaya pasukan perahu lekas maju terus, jangan ayalan. Dikatakannya juga, mungkin pencegahan tadi dilakukan di luar tau liong tau pangcu, dari itu, jangan mereka layani orang itu. Karena ini, setelah memeriksa sebentar, In Tong bebaskan dua musuh itu, kemudian ia titahkan anak buahnya maju. Sekarang keadaan di sebelah depan makin belukar dan sunyi. Na Pei telah pergi pada Eng Jiao Wong dan Ko Inan Kyo, mereka bicarakan bansan Ko Tong Inan, yang sebenarnya ada satu jago rimbah hijau yang dimalui. Mungkin dia menghalangi kita supaya dia dapat membanggakan jasanya di depan Bu Ye Yang, kata Eng Jiao Wong. Tetapi dia gagal. Aku percaya, tidak nanti dia berani datang ke Lek Tio Tong atau Na Cheung. Ketika itu, Kang Kiat datang melaporkan hal keadaan sunyi di tempat yang mereka sedang lalui, bahwa di kedua gili penuh dengan rumput dan gelagah. Walaupun Tong In kena dikalahkan, kita masih belum boleh bergirang, Ko Inan Koon nyatakan. Aku percaya orang bekerja atas titah rahasia dari Bu Ye Yang, untuk saban rintangi kita selama kita belum sampai di Cap Jialian Ho An O, pasti akan menyusul lain kejadian pula. Itulah mungkin, kata Eng Jiao Wong. Aku pikir, menghadapi segala kurcaci, tak usah kita main pandang lagi. Ada alasan bagi kita umpama Bu Ye Yang nanti majukan teguran. Memang, tidak peduli orang dapat titah atau tidak dari Bu Ye Yang, kalau ada yang menghalangi kita, mesti kita hajar, napa turut menyalakan. Umpama kita kena dirubuhkan di tengah jalan, sungguh memalukan. Tidakkah demikian, Emko? Ketua dari Si Gak Pei menganggukan kepalanya. Benar, ia jawab. Orang mulai mengganggu kita, tidak. Ada jalan lain, kita mesti melayaninya. Kan Intong mendengar perbicaraan di antara ketua mereka itu, ia insaf bahwa mereka sedang memasuki daerah berbahaya, karena itu, ia lantas undurkan diri sambil mengajak Kang Kiat. Ia suka betul kepada bocah ini, kepandaian berenang dan menyelamnya dapat menandingi ia, hingga ia sangat kagum. Ia menjadi lebih heran karena bocah ini tidak mempunyai guru. Keduanya pergi ke muka perahu, akan melihat ke depan. Waktu itu matahari sudah condong ke barat. Kan loo suka menghargai aku, maka itu, izinkanlah aku berbicara terus terang kata Kang Kiat. Menurut aku, semakin aman perjalanan kita ini, semakin besar adanya ancaman bahaya. Aku tidak percaya musuh akan dalam saja. Pun aku melihat, jalan kita masih jauh. Dari Hun Cui Kuan sampai di Cap Jialian Hoan Ho, jaraknya ada 30 li atau lebih, dari itu, harus kita waspada. Kau benar, Kang Sutue, kata Intong. Maka apabila ada orang rintangi kita pula, baik kita hajar mereka tanpa memberi warta lagi pada ketua kita. Beranikah kau bertindak demikian? Kang Kiat manggut. Kalau kau inginkan itu, aku bersedia akan mengiringi, nyatakan dia. Mendengar jawaban itu, Intong girang sekali. Nah, ini baharulah orang Hoai yang Pai katanya. Tidak lama, napek, muncul, maka Intong berdua dengan Kang Kiat menyambut jago tua itu. Kita sekarang sudah ada dalam daerah Hang Bue E Pans, dengan sendirinya kita ada di bawah pengaruh mereka, Tui Ye In Chiu berkata. Karena ini, kita boleh tak usah sungkan lagi. Kita mesti perhatikan jalanan yang kita ambil ini, supaya kita tidak sampai kesasar. Kang Kiat dan Intong membenarkan. Kemudian Kang Kiat perhatikan kiri kanan, di depan juga. Ia dapatkan suatu tempat yang banyak bedanya dengan apa yang ia tampak di waktu malam. Ia utarakan keheranannya kepada Intong, umpama tentang semak yang dibabat, perihal pepohonan yang ganti rupa. Herannya semua itu terjadi dalam satu malaman. Intong belum pernah memasuki Hun Chui Kuan, ia tidak dapat berkata apa. Selagi mereka berbicara, mereka mendengar suara air kayuh keras, lalu tampak dari tikungan di timur laut. Dua perahu cepat sedang mendatangi. Di perahu pertama ada dua anak buahnya dengan seorang duduk di tengah sambil tunduk, karena dia memakai tudung lebar, wajahnya tak kelihatan. Di dalam perahu kedua cuma ada dua anak buahnya semua anak muda. Mereka itu gagah sekali memainkan pengayuh. Kengkiat, sambil mengedipi mata. Semua anak buahnya pun melihat kedua perahu itu, mereka bersiap sedia. Kedua perahu itu jalan terus dengan cepat, melewati rombongan dari Susui, tapi kemudian keduanya balik pula, jalannya perahu pesat sekali. Karena ini, mereka menduga mesti adalah perahu Hang Bue E Pang. Perahu Garuda yang di belakang yang lihat kedua kendaraan air itu kembali, satu anak buah lantas melepaskan sebatang panah berbulu merah, yang bisa bersuara nyaring. Ini ada panah buatan Tu Chiai Tai Su, tidak saja buatannya, pun lain orang sukar bisa menggunainya dengan jitu, suaranya suka bungkam. Maka itu, begitu lekas panah melesat ke udara dengan bersuara nyaring, perahu di tengah dan depan lantas mengerti pertandaan. Tentu kedua perahu tadi menerbitkan kecurigaan, kata Intong pada Kang Kiat. Rupanya ada usaha datang, mari kita bersiap. Susui Hie Ki keluarkan Leng Kie, untuk memberi titah. Dengan cepat dua perahu tadi kelihatan mendatangi. Intong lantas Kang Kiat memanggil, setelah mana, ia tempat ke sebuah perahu kecil, dan Xiao Leongong naik atas sebuah perahu kecil lain. Intong pun perintah dua perahu lainnya datangkan delapan perahu di belakang, cepat ke dua perahu itu apabila mereka sampai, jangan kasih lolos. Dua buah perahu kecil bergerak dengan segera dikuti delapan perahu lainnya yang dikerahkan ke belakang. Kang Kiat, di sini kita tegur mereka, kata Intong setelah sampai di tengah sungai, selagi dua perahu Hang Bue Pang nyelusur terus. Semua perahu lantas berbaris. Dua perahu itu mendekati tinggal lagi lima atau enam tumbak, mereka lihat rintangan di depan, lantas satu anak perahunya menegur, ia minta bicara. Sahabat, jangan main gila dengan kami, jawab pintong sambil tertawa dingin, apa yang kau lakukan, kami tiru, maka jangan kita saling mengelabui. Bagaimana dengan ketuamu? Kami telah diundang, kenapa kedatangan kami tak disambut secara baik? Kalau sudah tiba saatnya kita toh bisa adu kepandayan? Itu waktu, siapa lebih lihai, dia menang, habis perkara. Kenapa sekarang kau bersepak terjang begini rupa, apa tidak malu? Ini bukan caranya satu laki. Rupanya kau bertindak di luar taunya Bu Pangko. Kalau benar, kau menurunkan rajat ketuamu itu. Aku telah berbicara, sekarang terserah kau hendak memandang kami sebagai lawan atau kawan. Aku kan intong dari suswi, aku yang pimpin rombongan perahuku ini, aku ingin kenal kau siapa, apa jabatanmu di sini, dan siapa yang menitahkan kau. Jikalau kau hendak menjemput, silahkan jalan di depan. Halaman 640, 642 keada. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.